rasanya gimana ya Uti seperti menemukan keluarga sendiri ya keluarga baru keluarga sendiri lah keluarga sendiri dan Uti gak merasa itu keluarga baru bonsir satu naungan satu wadah satu rahim kalau kata kita udah gitu ya di kata nyaman nyaman melebihinya dengan siapapun Uti gitu kan siapapun pokoknya udah gitu bener-bener enak aja dengan keluarga gimana sih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dibalas sama narasumber selamat siang menjelang sore selamat sehat buat penonton setia bonsir channel balik lagi ketemu gue Dawai Bonsir kali ini di daerah Tapos teratapos si manggis ini kebetulan base campnya temen-temen alumni bonsir yang emang hobinya mancing dan salah satunya sebelah gue ini nih paling rajin kemarin demen banget kalau kemarin sampai gini-ginap iya sampai gini-ginap kalau ada temen yang gini dan kalau malam sebenarnya banyak yang mau ke sini ya banyak lah namanya kita di tengah hutan cuman karena karena rame jadi lupa ya ya betul ya ini ini tempatnya di rumah nenek jadi orang anggapnya rumah nenek base campnya Antik Sapala juga salah satu tempat ngumpul alumni bonsir nih kebetulan dikelola sama Bang Bies dan keluarganya wakil ketua basis pat-pat yang baru dan hal ini udah lama nih 3 tahun bonsir channel berjalan gue pengen tau nostalgia nih kita ngomong nostalgia bukan nostalgia lah untuk ladies-ladies serikandi-srikandinya bonsir dan mungkin nanti juga serikandi-srikandi STM yang lain atau ladies STM yang lain bisa berbagi nostalgia di bonsir channel tapi kali ini gua mulai dari story-nya serikandi dari bonsir alumni tahun 8586 8586 pengen tau ceritanya jaman itu jaman sekolah di tahun era 80-an dari narasumber gua berikut ini langsung aja narasumber untuk saya lo buat penonton bonsir channel di saya lebih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya perkenalkan Asri Budyati 8586 jurusan elektro sekarang terkenal dipanggal Uti Eh yang Uti Eh yang Uti yang Uti betul cip hadirkan yang Uti alumni 86 dari bonsir serikandinya salah satu serikandinya bonsir untuk penonton bonsir channel untuk bernostalgia iya pas dah matiin dulu dong HPnya kita ngelompok orang lagi pandangan di sini kok biar gak drogi gitu iya 15 tapi gua mau pemain ga deh gua budget gua pengih woy gua menggi waktunya lagi pancing nih Wagi nunggu makanan matang ikannya kapanceng juga akhirnya kepancing juga tadi ngobrol-ngobrol akhirnya gua anggap seru untuk gua ambil gambarnya buat buat bonsir channel kita berarti kan 86 40 ya 40 tahun 37 37 tahun yang lalu Alhamdulillah panjang umur ya semoga masih ingat ya malam faktor 57 57 57 masih kelantar Alhamdulillah nikmatin hidup hidup cuma sekali dinikmatin om cari bahagia lagi mancing mancing lagi camping main bola bola pokoknya setiap event bouncer insya Allah panjang umur terutama ada yang ditumpangin ada yang jemput ada yang ditempingin sekarang istilahnya tinggal nemplok doang yang penting sehat amin 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 dan penyakitnya penyakit tua paling rasanya rasa murad iya betul gak jauh-jauh ya kan dan sekarang kebetulan kita lagi di terapi udah di terapi belum utih sudah cuma kebetulan kemarin abis perfigo jadi darahnya masih 90 jadi om botak gak berani belum ya jadi ini untuk tepat janjian terapi lintanya rumah sehat satu rasanya om botak juga disini dan gue juga habis diterapi nih kebetulan jadi kita pernah sekaligian nih oke siap dulu berarti masuk sekolah tahun 83 masuk bonsir jaman itu atmosfira kenapa utih sebagai seorang cewek mili STM tuh cita-cita dan pengaruhnya dari mana gak ada sih cita-cita gak ada kalau zaman dulu kalau semester kan semester 1 bulan dulu ya gak semester jauh dan gitu boleh memilih 3 sekolah lulus SMP itu aku luar dasar ke SMP SMA 12 bonsingkong terus ke SMA 28 belakang LP Cipinan SMA 28 satu lagi aku masukin ada STM oh berarti SMA semuanya STM iya gitu ya kan keren kali ini masuk STM cewek-cewek gitu ya kan padahal disitu mengatung saya Adam Bokeh nyong disitu ibu diwajar di BPE Ibu Seri Sripina tuh ya pokoknya yang tahun-tahun segitu pengalaminlah dengan Ibu Seri Sripina itu dan ibu gak tau kalau aku udah disitu dan diterima 33-nya apa iya diterima 33-nya gitu ya kan, cuman aku ngambilnya yang, itu kan tanyakan, ibu kan dateng kesana sama SMA 12 dia ngeftarin kan gitu, yang satunya enggak, ntar dulu yang satunya dah dia juga repot gitu kan, nah udah Uti nakal, gitu ke bonser nanti taunya Uti di bonser ibu taunya belakang enggak? ada namanya anak gue nih dia diimah aja ya kan disitu diimah, ditambah di rumah habis deh kita uuh, kenapa ini? gak mau ngomong-ngomong nah, aku prinsip tuh gini, jangan sampai orang berpikiran gitu, enggak aja diterima, ada emaknya gitu, ya kan jadi, buru-buru itu oh, bupina itu anaknya, iya gitu masa enggak tahu, saya enggak tahu kalau enggak di pengumuman enggak salah kan, mungkin enggak ke situ-situ, ya kan kok enggak pikirnya 12, kalau enggak 28 aja iya gitu, maksudnya enggak ngurusin penerimaan siswa karena harus di BP BP kan jaman gue wantarif jaman lo ibu lo sendiri udu-dua itu sama abu siapa ya lupa saya gitu, eh gak pakusin kalau enggak salah pakusin pakusin, iya itu, nah begitu udah pokoknya di rumah kamu, ini mamah di sekolah mamah guru siap ya waktunya dijemur-jemur waktunya terlambat, orang-orang pada naik pagar kita ikut naik pagar koknya di jewer-jewer lalik keliling STM, lari walaupun itu yang emang hukuman dari BP sendiri ibu sendiri ya iya, gitu kan perjanjiannya begitu oh perjanjiannya begitu dan menganggap aku anak itu kalau lagi gajian dapat beras dulu kan ya jaman itu bagian negeri iya, dapat beras ya kan itu aku anak nanti pulang bawa beras ya, Nick Bajai itu berat-at aku jadi anak jaman itu praktik udah di Pro Gadung BPT tapi bareng STM6 sama SM1 SM1 iya, Mas di Cipinang Jagal Cipinang Jagal oke, nah pada saat itu cewek itu peminat STM itu kan kita mungkin sampai tahun 2000 segenerasi genjet masih dikit kali minatnya angkatan UT berapa? angkatan UT waktu itu ada 5 ohm semua elektro? elektro maestri? elektro, enggak sekalang-sakal 5 orang yang lain? yang lain enggak ada enggak ada satu angkatan elektro doang? iya, siap gitu kan terus kalau dulu kan bukan semester 1 ya setelan 1 jauh lah ya jauh 1 hilang 1 jauh 2 hilang lagi cewek itu cewek ya kan? oh pada dikawinin kali yang bapaknya ya sumpayakun ya gitu ya gak salah kata biasa aja di nikahin dengan bapaknya nih kan nikahkan dengan orang lain sama bapaknya pak bukan berbicara aduh bahaya bahasanya hati-hati berbicara enggak pada saat itu kan umur-umur belasan itu usia kalau mati umur salah dua kan usia yang tabu untuk itu enggak pada saat itu iya sih ya ketuaan lu entah nikah iya bener tapi enggak juga sih tergantung kitanya juga dan sampai akhirnya itu pas kelas tiga aku tinggal berdua dengan si Murtini sekarang ya mudah-mudahan mbak Murtini nonton ya ada aku ya dimana sekarang? sekarang aku denger terakhir kabarnya dari mbak Dian itu mbak Murtini ada di Batang di Batang tapi teman kita ya itu lost konteks dengan yang namanya Murtini itu terus yang satu angkatan kalau misalnya kumpul sampai sekarang zaman itu satu angkatan dapat zaman itu? lima enggak kan jurusan ada empat kan itu udah empat belum? elektro, listrik, mesin, otomotif iya satu angkatan berapa? ada 200, 300 yang udah tau enggak ada enggak ada satu kelasnya berapa? satu kelasnya sekitar 30-an 30 40 enggak enggak sampai 40, 25 elektro ada berapa? sekitar 30-an enggak elektro berapa kelas? dua dua kelas yang lain juga dua kelas elektro satu deh elektro satu yang banyak listrik mesin kali ya? otomotif sama mesin otomotif sama mesin ya gitu berarti satu angkatan sekitaran 200-an kali ya? sekitar lah dan kalau kumpul satu angkatan sampai sekarang pernah ketemu enggak? maksudnya dalam event apapun paling banyak berapa? aku pernah ketemunya ya cuman di FB aja ya di FB dan itu udah berhati-hati komen sudah gitu aku pengen itu kalau ada acara kubur-kubur begini bahwa ya ada satu angkatan lo ada yang namanya Kiki ya kan Kiki itu Jackie di FB namanya Jackie gitu itu teman aku juga dia tinggalnya di daerah Depok sini pernah ketemu gitu pernah juga aku di FB tapi entah kenapa sekarang FB-nya mati semoga Kiki nonton ya Giren Komder gak ketemu enggak padahal dia aktif tuh siapa aja di Jafriin tuh dia pernah kita pernah bikin grup di WA tuh ya kan Sianu-Sianu aku lagi cari Indit oke cari deh aku bilang gitu ada Ruri Gare ada juga di FB semoga nonton ada Rukito Aji semoga nonton juga maksudnya aku pengen kumpul jadi kalau aku kumpul sama teman-teman yaudah aku kayak Haci sebatang kara kemana-mana sendiri termasuk ya ini yang tahun 2022 kemarin sekolah iya 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 aku bilang Haci tau aku bilang Haci kan kemana-mana sendiri gitu ya sudah lah tapi ya itulah alhamdulillah bisa main culok dimana-mana iya siapa yang gak kenal Uti orang tua yang paling ragin selaturahmi kalau siapa yang gak kenal Uti alhamdulillah tapi kalau Uti sebabnya siapa ya iya biasa lah kalau gak sering ngobrol gak apa apa aja sama The Gangnya doang sama Omen Om Ibu babak sama Gengengnya sama Om Ibu ya itu gitu ya Alhamdulillah dikasih sehat lah panjang umur nah itu waktu jaman itu atmosfernya cewek itu kalau jaman gue kan cewek itu suatu hal yang emang harus dilindungi lah maksudnya yang yang enak lah maksudnya dijagain jaman lu seperti apa Alhamdulillah sama sama ya jadi ya bener-bener kita dinamakan sampai ada non-cewek ya jangan pacaran sama satu bukan maksudnya bukan sama satu STM bukan ya sama anak satu sekolahan jadi kita jangan sama-sama boncer jangan itu peraturan dari mana pokoknya adalah yang ngomong gitulah ya oh peraturan dari tuan-tuan murung kali kita awas jangan sampai ada papa loh akhirnya pacaranya mana-mana pas jauh dulu aduh aduh bener-bener harus cukup pas tuh pas ya disini ya jaman gue kan cewek itu juga 3-4 orang tiga tahun itu pas ada yang nyangkul gitu ada sih teman-teman ada tapi bukan jangan menang boncer namanya STM 6 oh berarti ketemunya di BLPT oh beda cerita cerita kalau itu sah saja jaman itu sah aja kalau kata aku mah tapi kalau manapun enggak enggak gimana ya karena kita bergalai manang cowok cowok jadinya ya gitu ya baca ini tetap dengan cowok juga kan iya mungkin sama cewek kan kita sudah bergaulnya sama cowok-cowok dan maaf itu kebanyakan berteman memang sama cowok dari masih kecil masih kecil yang udah tomboy apa aman aja gitu kan aman lebih kenapa cowok lebih enggak 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 cowok langsung orang dulu ada extra kurikuler masuk ke pramuka jadi sebelum sekolah disitu sudah aktif di pramukanya disitu dibawah yang lain juga ada ayah osi sedul osi setelah setelah sebelum sebelum oh dulu yang tenor walau pamuka jangan ditangani pamuka isdebe dan uji uji temen iya memang sampai tingkat mana itu bantara bantara apa provinsi bukan bantara itu tinggal maksudnya yang pernah uji datengin acara jambore 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 tinggal kecamatan atau nasional 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 ya gitu terus kan kita pilihan itu pilihan pilihan dan kita ikut sakabayangkara dulu sakabayangkara di jambore di cibubur di pramuka kan ada sakabayangkara ada sakabayangkara sakabayangkara rekamannya sama polisi polisi di perabatan matrama itu ada polisi nongkrong disitu kalau favorit berarti rata-rata milih serakulir desaku kulirnya pramuka dong hampir mayoritas mayoritas latihannya di sekolah dan dulu bisa kita boleh disitu nginep disitu di sekolah jadi gini mama kan guru BP terus dia jaman dulu tau sendiri lah ya gitu mainannya obat tetap tetap aja jaman dulu yang ditanya sama aja nah terus dia kan namanya sehat yang digemblengi dengan dimasukin ke pramuka ada yang namanya pirdaus dia dipaksakan untuk masuk pramuka sama ibu karena dia terkoba enggak enggak mungkin bandel wajar lah zaman jadi dia karena dia mau mangkang mungkin gak mau disuruh keliling lapangan basket lari kecil lapangan basket yang di tengah jaman uti lapangan basket belakang ada gak di tengah-tengah sekolahan yang belakang ada gak kalau jaman uti enggak ada adanya kantin yang depan perustakaan kantin oh belum ada ya jadi lapangan basket juga terhadap bu is itu kantin kantin kita disitu tempat anak-anak jaman buah kan ada lapangan basket plus poli di belakang oh yang enggak di tengah-tengah itu depan kantin ya di tengah-tengah itu ya depan basket putut situ pakai bakyak pakai dia kalau ini aku masuk ramuka jadi kudu harus mesti masuk ramuka jadi dengan cara begitu ya kita ngejeloknya gitu kan ya alhamdulillah si latihannya seminggu sekali seminggu sekali tiap hari Sabtu kalau event-event di luar biasanya cibubur cibubur mana aja sih cibudas yang pernah uti rasanya cibudas cibubur cibubur darah gunung putri gitu kan kita suka apa namanya taking apa yang gak lupa kegiatan di pramuka ti yang sampai sekarang inget ti apa ya kesan-kesannya pokoknya gini semua berkesan buat uti ya semua berkesan buat ti masuk STM juga sangat berkesan dari gue jelokan dari pramuka juga sangat berkesan untuk mental terutamanya gitu untuk mental jadinya gue anak STM gue anak pramuka gue gak boleh lemah walaupun gue perempuan gitu jadi itu udah ada apa ya tembok ya tembok betul kekuasan kalau misalnya pramuka hampir mayoritas kayak anti Sabala belum ada ya belum atau pas kibra belum ada belum ada dulu bukan anti Sabala om cuman gak ada antiknya Sabala aja Sabala itu nasional iya jadi kita apa namanya kita ngadain camping bersama se STM dari klas 1 ke klas 3 di Cibodas se timur apa Jakarta se STM doang STM 3 doang bonser doang tapi satu sekolah kan biasa cuman anak pramuka aja yang camping kan di camping kita satu STM bonser ke camping kelas 1 2 3 berangkat semua ke sana yang ini ya anak-anak pramuka itu alhamdulillah sukses nah lahir 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 lah nanti Sabala 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 doang itu tapi begitu itu uti enggak tetap tetap di pramuka enggak ikut dua-duanya enggak tetap di pramuka paskibra juga belum ada juga belum mungkin udah ini ada ya selalu putih lulus atau rohani Islam apa itu rohani ada ada juga rohih ada ada rohih udah ada berarti dulu rohih kegiatan masjidnya juga kan masjid kan kita di aula kan kalau pas gua lulus mau kelas 3 baru bangun masjid tuh sekarang dibongkar lagi dari awal jadi emang pramuka senangnya pas di STM aja atau sebelum STM jadi Uti dari SD sudah masuk pramuka dulu kan Uti tinggal di Cipinang Jagal latihan pramukanya di DKN disitu sampai SMP disitu pas SMP kelas 2 Uti dimasukin ke situ ke STM disitu kan ada ceweknya dan cuma Uti mama sama satu lagi mbak prakti dia juga gak sekolah disitu cuman kita gak tahu aku ceritanya pokoknya dia ada disitu dan akhirnya kita anak bakti samudera jadi kita ngajar om jadi mentor di SMP bakti samudera durian sawit durian sawit di SMP mana kita ngajar nantar dia ada kakakak pramukanya kan di bonsher kakak terus aja jadi kalau di grup kalau dimanam di FB kalau itu nyebuti kakak berarti dia teman pramukanya jadi mudah terus sekitaran wilayah Jakarta Timur Uti pernah jadi mentor apa sih namanya pembina 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 pramukanya makanya apa namanya kalau kalau kata kita mati katanya bantara itu kan tapi enggak cendung di STM aja di BS di SMP juga di SMP enggak SD SD di BSI anak BS yang kita ajarin apa undang jadi anak bonsher sekolah di undang ke bonsher 113 114 sekolah raya raya sekarang berapa gitu lupa benar-benar udah pakum banget di pramuka sejak banyak kakak-kakak kita yang enggak ada ya jadi adalah grup uti sekarang di geng 10 orang sudah 5 orang yang ada jadinya kita pakum pakum gitu kan pakum seperti ada lagi mungkin kalau yang panjang yang botong ada ada pokoknya sekarang di kerohanian banyak anak banyak anak 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 lah ya jadinya kita kayak akhirnya karena temen nggak ada jadi nggak aktif selain BS sengaja resep mana lagi yang dibawa ke bonsir untuk diajar bs waktu samuda zaman itu terkenal coverboy covergirl untuk majalah neka emang cakep-cakep alhamdulillah sih cantik-cantik dan banyak juga kakak-kakak kita yang mendapatkan jodoh disitu samudera yaitu itu ini kalau kita ada acara pamuka ngumpulkan mereka bayikan bawa bini-bininya yaudah besisi bibir-bini berianiria disini bintang iklan tuh jaman gue ya batisa muda tapi sekarang kurang bagus sekolahnya kayak kampus sekarang kayaknya udah di kampus deh dan dia pindah ke pinggir jalan deh om tadinya kan dia di dalam-dalam ya lebih ke pinggir jalan benda ke pinggir jalan iya nggak seperti dulu rame iya betul pokoknya ya inilah salah satu bingung yang emang demen ramu kak sampai tua tetap pengen jadi kakak ya bener-bener sudah mau pengen jadi kakak tapi mereka ya sudah kebawah ya emang panggilnya kakak akan sampai apa namanya kartu mati kakak tapi akhirnya kan tinggal berdua tuh dibilang dari berlima aku kena kampean bener nggak ya kan tapi paham nanti ilmunya elektro tuh hahaha tapi seneng nggak apa yang seneng elektro aku lagi ngapain apalagi gambar apalagi praktek hobi itu kalau pas lagi praktek itu ya kan gambar bikin layak waktu nggak usah ada menten gua mungkong ya kan pembahar sendiri gitu lohume kalau pelajarannya pusing pusing-pusing itu kan bikin kerangka jangan ditanya deh pokoknya jadi gak TV apa radio Alhamdulillah jadi dulu itu apa sirena-sirena ya kan sirena-sirena aja bunyanya kita kalau paling kesal kita kerja bangku ya kan kerja bangku Om besi segini Om dia bikin grup jepeng apa keringetan kebobol-bobol gitu ya itu ada kenangnya ada bahagia kerja bangku berusaha baut sama Palu bikin apa om penghujungnya lanjut itu pahak-pahak segini ya kan jangan ditanya deh menceleng sini bubut kan dibubut kan tapi ya Alhamdulillah ya kan setidaknya tapi jadi gak gak? jadi dikerjaan emang yang lain berarti sama aja sama aja sama yang lain atau beli lagi ntar enggak walaupun hasilnya kurang bagus ya dikerjaan emang yang lain gitu Alhamdulillah ya kan ini kan kalau 80-an yang lumayan terkenal kan Pak Ateng nih salah satu murid almarhum ya almarhum salah satu murid yang jurusan elektro dan akhirnya ngajarlah elektro abang kelas apa? abang kelas sama aku abang kelas gitu ya kan sempet ketemu? ya sering loh kan kita juga aktif juga sedikit di teater koma ya Pak Ateng itu dengan bu kita ya jadi aku di teater itu hobinya cuman latihan pernafasan kita kan sebelum itu drama itu latihan pernafasan A.I.U.E.O. teriak-teriak tuh A.I.U.E.O. gitu kayak orang-orang gelap yang seriosa gitu suara perut suara itu hobi gitu iya masih di sekolah nih? iya ada kalau setiap hari apalah gitu aku lupa ya sama Pak Ateng sama Bu Lita dan Pak Ateng emang orangnya dari dulu emang rajin seperti itu juga ya oh maksudnya ber istilahnya extra kuliah-kuliahnya juga demen dan alhamdulillah belum pernah ada yang namanya vocal group STF nah niap mau cerita nih jadi kita diundang sama PRJ PRJ di Monas iya masih di Monas PRJ itu kita diundang vocal group wih peran dong ya kan STF vocal group coy iya kan juara-juara satu selain itu sesuatu sekolah saya itu yang datar ke Jakarta ke Jakarta Timur Jakarta Timur keren kan STM gitu ya kan yang mayoritas yang ikut pegang grup cowok ceweknya masih ada berapa ceweknya yang diambil 3 orang doang soalnya cuma berenem berenem ya kan yang cowok mainan gitar itu yang cewek nyanyi lah gitu ini keren kan dari situ kenapa yang namanya Uti itu takut ondel-ondel kenapa nah ceritanya begitu kan kita datang ke PRJ kosong dong dalam keadaan kosong ya kan acara apalah begitu pulang kan dipenuh kan PRJ kan mau keluar dari parkiran kan kita harus menunggu nah duduk lah kita lelah hayati dari pagi kan kita di PRJ kan duduk pengender itu di mobil gabruk 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 gitu dibakar mobil yang uti sendering Uti itu badim aja ya kan ayo naik gitu begitu Uti berdiri Uti menengok ini kondol-ondol yang hitam yang merah tuh di baca Uti wah bukan enak motor Uti langsung pingsan masuk lagi tuh Uti ke PRJ sampe sekarang itu Uti mana ondel-ondel ondel-ondel masih dimana suaranya semoga udah udah lah udah lalu Arsullah Acuu cara aktifnya uti ya mungkin kalau udah ngeliat perempuan ini yang budi arti asri budi arti ini kan luar biasa ya dan penyakitnya cuman penyakit tua asam urat ya kan untuk batuk Nah dia dia semuanya dijabarin acara asal ada njemput ya di seumur sekarang rasanya gimana nanti di lingkungan bonsir ketemu orang-orang yang emang satu frekuensi rasanya gimana seperti menemukan keluarga sendiri ya keluarga baru sendiri lah keluarga sendiri dan uti nggak merasa beda angkatan ya nggak merasa itu keluarga baru bonsir-bonsir satu lunaungan satu wadah satu rahim kalau kata kita udah ya di kata nyaman-nyaman melebihinya dengan siapapun utih gitu kan siapapun pokoknya udah gitu bener-bener enak aja nilai keluarga gimana sih mau apa-apa tinggal nyebut ya hahaha 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 sakit sakit utih adik datang ya kan Alhamdulillah hahaha hahaha belum pernah terak-terak sakit hahaha hahaha selama ini jangan lah kalau sakit mah biar aja utih nikmatin aja sendiri dan lucu lagi nih om jurusan jurusan kan SWD STM ya namanya rezeki ya awa yang ngatur itu kan kalau orang-orang ketemu sama aku tuh anak STM apa nih stres kata juga bisa kalau di STM aku kebetulan Alhamdulillah kerjanya ngikut sama apa DS pengantin jalurnya jauh beda cuman karena dulu dari SD sampai SD tapi pernah merasakan hal yang emang berhubungan dengan jurusan U3 kerja pernah dulu ikut sama Pak Parlan ya di mana om kelapa gading itu ada kali 6 bulanan lah ikut sama beliau ngerakit itu ntp kan jadi dia dari dikirim dari mana dulu dari Panasonic kalau nggak salah ya jadi kita cuma ngerakit doang nanggit itu dia leot itu pas banget tapi akhirnya macem-macem profesi sampai ke rias pengantin iya gitu disitu masalahnya kita di kalungas pengantin setiap hari ya gitu jadinya bisa merawat anak-anak juga gitu kan kalau saat paling kita pergi cuma sabtu minggu waktu minggu saat orang-orang libur aku kerja nah itu lah kenapa aku di pramuka itu pakum karena itu bias pengantin kerjanya ya kan mereka latihan acara apa kan sabtu minggu kitanya pas kerja jadi hari kerja om itu hari hari libur aku hari libur om aku yang nyari-nyari kerja gitu tapi kok sabtu minggu sekarang di acara monster mulu kan karena sekarang tau setiap sayangnya berapa oh banyak mereka bikin anak-anak memang bisa ngeliatin gua kayak apalah kucit gitu ya kan jadi ya sudah nunggu gitu ya kecuali kalau bapaknya ada yang acara pakam kalau Jawa kan ada ya ini yang begini Pak kucit pacara adat baru kita kepake kone nenek gitu acara yang emang tradisional banget tapi spesialisasi juga sih kalau orang yang ngerti dan kita juga punya temen yang mua juga gitu kan jadi jangan sembarangan gitu ya kan abu siapa aja sekarang kita udah punya mua lo mau apa gitu bukan mau itu apa makeup artis makeup artis jatuhnya sekarang anak muda sekarang kan lagi berarti sekarang kerjaannya cewek panggilan ya dari dulu Pak saya pak dari dari begitu saya berumah tangga saya sudah menjadi wanita panggilan dalam tango kutip ya buat makeup lagi lapor nih karena kita kayaknya udah cukup lebih 20 menit kita buat lebih kali ya lebih untuk kalau melalui bonsernya untuk yang emang isilahnya yang putih jarang temui dan uki pengen temuin juga ada yang mau sampaikan ya nih ya ada ya terutama untuk alumni aku 86 8586 yuk kumpul yuk aku sekali-kali gitu jangan setiap ada acara bonser lagi aku lagi aku nyariin temen-temen aku nggak ada gitu ya semoga dengan acara ini Insya Allah nanti bisa ketemu ya untuk adek-ade bonser adek-adek ya ada tere ya ada tere gitu ya kita bisa dipanggil empok ya kan kayak gini empok bukan kakak ya lain kalau dibawas rempok kalau di pramuka kakak gitu ya ya itu apa ya biar tambah semangat ya kan silaturahminya silaturahminya gitu ya kan biar tambah apa ya tambah sehat lah sehat lah hidup batin ya itu aja sukses ya makasih Niti oke telah berbagi kisah nostalgia zaman sekolah di channel kesayangan anda alma mater bonser channel ya mungkin beberapa dari podcast ini yang generasi 80-an ya ceritanya begini gitu kan dan yang satu salut Pak Mauti tiap acara bonser mau bola mancing mau camping Alhamdulillah diberikan kesehatan ada terusnya orang kalau terus ya kan berusaha entah bagian masak atau entah bagian joget saya bagian joget dan bawa saweran kalau ada acara bonser dapat nih Alhamdulillah pasti terutama kalau ada babai cecep musuh akol gitu ya kan gitu pasti dapat saweran Alhamdulillah gitu namanya Uti Babe Cecep yang duitnya nggak habis-habis untuk nyawer ada terus ya kan pokoknya Insya Allah salih Uti sehat panjang umur Insya Allah selalu ada diantara event ya ya mungkin sekian podcast bersama Eyang Uti alumni bonser tahun 86 gua dari rumah nenek tempat mancingnya base campnya bonser yang emang sering anak-anak atau alumni kuadran keluarga bonser mampir kemari di rumah nenek nanti kita biar pada tahu viewnya akan gua tampilin buat alumni bonser yang lain bisa silaturahmi di tempat ini dan terima kasih buat Bang Dias nih kita sering soan kemari dan kali ini belum ketemu juga nih Bang Dias semoga rezekinya lancar amin 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 ya untuk penonton yang lain kita ketemu ke ladies cerita Srikandi Srikandi atau ladies ladies STM yang lain di podcast Bonser channel sekian dari gua Dway Bonser dan Eyang Uti Bonser mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati